Kalau kita membayangkan atau membandingkan kenyamanan, ketertiban, kebersihan, dan keamanan kereta api kelas ekonomi Sebelum tahun 2000 dengan kereta api kelas ekonomi, setelah tahun 2000 atau sampai dengan tahun 2021 ini Maka perbandingannya sungguh kontras, ada perbedaan yang sangat jauh Dan ini adalah kisah tentang kereta api cepat kelas ekonomi bernama Purbaya Kependekan dari Purwokerto, Surabaya Kereta api Purbaya beroperasi melayani jurusan Purwokerto, Surabaya, dan Surabaya Purwokerto selama 32 tahun Yaitu mulai tahun 1970 dan dipensiunkan pada tahun 2002 Bagi para penumpang kereta api kelas ekonomi, khususnya jurusan Purwokerto, Surabaya, atau jurusan Purwokerto, Yogyakarta Kereta api Purbaya mungkin masih menyimpan banyak kenangan Terutama bagi mereka yang rata-rata sekarang usianya mungkin sudah di atas 40 tahun atau bahkan di atas 50 tahun Kereta api Purwokerto berangkat dari stasiun Purwokerto pada jam 6 pagi Dan menjadi semacam kebiasaan atau tradisi selama bertahun-tahun Terutama bagi penumpang sebelum Kutoarjo atau bagi mereka yang berangkat dari Purwokerto Adalah saat kereta api berhenti di Kutoarjo Akan terlihat puluhan orang turun dan berlari menuju warung untuk membeli nasi rames yang sudah dibungkus Nasi itu dibeli sebagai pekal perjalanan maupun dimakan di kereta api Terutama bagi mereka yang belum sempat sarapan saat berangkat Perjalanan yang panjang dan lama Dari Purwokerto berangkat jam 6 pagi dan sampai di Surabaya pada jam 6 sore Itu pun kalau tepat waktu Perjalanan yang cukup melelahkan selama 12 jam Tanpa pendingin ruangan Tempat duduk atau bangku penumpang yang keras Kadang penuh sesak penumpang bercampur dengan pedagang asongan, pengemis, pengamen Dan tukang sabu gerbong yang hilir mudik tiada henti Kipas angin dalam gerbong juga tidak selalu nyala Dan sesekali tercium bau pesing yang keluar dari WC kereta Itulah salah satu ciri khas kereta api purbaya yang jauh dari kata nyaman tetapi dibutuhkan Bagi mahasiswa asal Purwokerto Cilacap, Roya, Kepumen, dan Kutoarjo yang kuliah di Yogyakarta pada tahun 1980-an Sampai dengan sebelum tahun 2000 Ada istilah atau julukan menarik tentang kereta api purbaya Para mahasiswa asal Purwokerto dan sekitarnya Bahkan menjuluki kereta api purbaya sebagai keretanya para koboy Yah, koboy Koboy yang dikenal sebagai tukang dan jago tembak itu Dijuluki seperti itu karena seringkali banyak penumpang yang statusnya mahasiswa Atau penumpang umum melakukan aksi tembak di kereta api purbaya Istilah nembak adalah mereka-mereka yang naik kereta api tanpa membeli karcis Modusnya Saat tiba pemeriksaan penumpang oleh kondektur Para penumpang tanpa karcis ini akan pergi ke sambungan gerbong Jumlahnya bisa sedikit Bisa juga banyak bahkan sampai belasan penumpang di setiap sambungan gerbong atau bordes kereta api Disitulah mereka nembak kondektur alias bayar tidak sampai separuh harga karcis Mereka membayar langsung kepada kondektur dan ini istilahnya adalah nembak Oleh sebab itulah cukup populer julukan kereta api purbaya Sebagai keretanya para koboy yang berasal dari Kepumen, Banyumas, dan Cilacap Terutama koboy-koboy dengan status mahasiswa Untuk diketahui Tarif kereta api Purwokerto Surabaya pada tahun 1980-an hanya Rp3.500 saja Sedangkan untuk Purwokerto Yogyakarta Tarifnya adalah Rp1.500 Jika naik kereta nembak alias tidak beli karcis Mereka harus keluar uang dari Purwokerto ke Yogyakarta dua kali Yaitu nembak kepada kondektur yang bertugas dari Purwokerto sampai Kudoarjo Kemudian membayar lagi kepada kondektur yang bertugas dari Kudoarjo sampai Yogyakarta Jumlah uang yang dikeluarkan sekitar Rp600 atau Rp800 saja Mereka menghemat sekitar Rp900 sampai Rp700 kalau tidak membeli karcis Itulah salah satu fragment di kereta api Purwokerto Surabaya yang kini tinggal kenangan Hal lain yang bisa diingat dari kereta api ekonomi Purwokerto Surabaya pada tahun 1980-an adalah Bentuk tiketnya yang seukuran kartu domino Atau seukuran ibu jari Warnanya ada yang hijau Putih tulang Kuning Dan hijau toska Tiket ini di seluruh dunia dikenal dengan nama tiket Thomas Edmondson Karena diciptakan oleh seorang kepala stasiun kereta api dari Inggris Dan tiket Edmondson digunakan sejak awal kereta api hadir di Indonesia sampai dengan tahun 2008 Tiket Edmondson mulai berubah sejak tahun 2009 menjadi lembaran kertas memanjang Dalam tiket tercantum nama penumpang, nama kereta, dan beberapa keterangan lainnya Lalu sejak tahun 2012 Tiket kereta api Indonesia mulai menggunakan QR Code Quick Response Code Atau kode respon cepat Bentuk fisiknya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tiket keluaran tahun 2009 Tetapi keterangan dalam tiket QR Code menjadi lebih banyak Bahkan ada nomor KTP tercantum dalam tiket itu Dengan sistem tiket ini, penumpang sebelum masuk ke dalam ruang tunggu stasiun harus check-in terlebih dahulu Tiket kereta api terus mengalami perubahan dan pada tahun 2016 PT Kereta Api Indonesia membuat tiket boarding pass Bentuk tiketnya lebih kecil dan lebih sederhana dibanding tiket tahun 2009 Ataupun tiket yang dikeluarkan pada tahun 2012 Lebih tipis dan berwarna orange Informasi dalam tiket sama dengan model tiket tahun 2012 Tetapi tampilan QR Code-nya menjadi lebih kecil Tiket boarding pass ini hanya bisa dicetak memasuki masa 12 jam sebelum keberangkatan kereta Demikianlah sekilas kenangan tentang kereta api ekonomi purbaya yang dijuluki sebagai kereta para mahasiswa kopoi Dan sekilas tentang sejarah perkembangan model tiket kereta api di Indonesia Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Maturnu pun